Intro Hai guys Macan tutul adalah salah satu pemangsa yang sangat sukses meskipun mereka melakukannya sendiri Salah satu cara macan tutul berburu mangsa adalah kehandalan mereka dalam menyamarkan tubuhnya Serta membuat gerakan tanpa suara Sehingga mangsanya tidak sadar jika di dekatnya ada macan tutul yang siap membuat kejutan Mereka juga bisa memangsa hewan-hewan yang lemah dan juga kecil Asalkan tidak beresiko bagi mereka dalam penyergapannya Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang mengejutkan Salah satunya dalam video berikut ini Dimana macan tutul justru bermain-main dahulu dengan mangsanya sebelum memakainya Video yang direkam oleh Nick Coleman Pemandu di Anne Beyond Skidman's Camp memperlihatkan Macan tutul betina muda baru saja menangkap bayi rusa Sambil menonton adegan ini Macan tutul mengambil rusa dan berjalan di sepanjang rumput Saat itu anak rusa menangis memanggil ibunya Terperangkap dalam cengkraman pemangsa Macan tutul kemudian melanjutkan untuk menyiksanya Menyaksikan adegan ini Nick dan para tamu mengira mereka melakukan ini untuk mencoba dan memikat sang ibu Macan tutul sendiri diketahui tidak membunuh anak rusa secara instan Sehingga ia dapat menarik perhatian induknya Sehingga macan tutul dapat memangsa keduanya sebagai makanan Tapi pada akhirnya guys Dia menyerah Membunuh rusa kecil dan melanjutkan memakainya Nah bagaimana menurut pendapat kalian guys? Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah ini ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!